Untuk ini, sejarah Pemerintah Kota Parepare kembali mencanangkan Parepare sebagai Kota Santri Hal ini mencuat dalam pembicaraan Kepala Bepeda Kota Parepare, Haji Sahriel Jafar terkait 2 tahun kemimpinan Wali Kota, Dr. Andes H.M. Topan Pawe yang telah berhasil memanjukkan Parepare baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun spiritual atau keagamaan Menurut Sahriel Jafar, persoalan Kota Santri tengah menjadi perhatian utama Wali Kota Hal ini dikarenakan sebelumnya Parepare pernah menjadi sejarah Kota Santri yang dihuni ulama-ulama besar Sahriel menguraikan, untuk merealisasikan rencana tersebut semua sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas akan dimasukkan ke pesantren-pesantren, pilihan yang dianggap kompeten pada waktu tertentu serta setiap siswa akan diberi sertifikat Santri Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Parepare ini kita akan kembalikan profinya sebagai Kota Santri Sekolah Santri dari semua anak-anak, baik itu SMP, baik itu SD, SMA itu nanti punya sertifikat Santri karena kita masukkan nanti di pesantren yang nanti dipilih yang mana yang paling kompeten untuk menangani ini di Desk Pendidikan itu nantinya kita anggarkan Sahriel Jawa mengatakan, pada perayaan tahun baru Islam yang jatuh pada tanggal 1 Muharrem akan disangkarakan pula festival keagamaan untuk merayakannya Erwin Pare TV mengabarkan